Halo teman-teman, saya Imam, saya akan membahas bagaimana kita membaca sebuah camshaft, membaca timingnya, kemudian total durasi di crankshaft dengan mempergunakan alat ini, digital inclinometer. Baik teman-teman, mari kita mulai prosesnya, siapkan tools, kemudian ini peralatannya, disini saya ada dua buah inclinometer, ini inclinometer yang lama, sama-sama digital, cuma model lama ini masih mechanical ya, kemudian sudutnya ini 360 derajat dibagi 180 dan 180, jadi 2x180, sedangkan yang ini, yang baru ini lebih tipis ya, lebih tipis, ini lebih mudah untuk digunakan ya, ini jadi dari sudut 360 derajat lingkaran itu dibagi 4, ya, jadi ini 90x4, sedangkan yang ini yang 180x2, kemudian ini dial gauge, ya, kita dial gauge, kemudian ini pegangan dial gauge, dan ini adalah plat untuk memegang, untuk pasang disini, nanti di motornya kita akan pasang, dan ada tambahan ini, plat ini ya, plat siku ya, plat siku ini nanti akan dipakai oleh inclinometer ini, dan juga disini ada 3 buah magnet ya, magnet yang kuat, yang akan saya pakai, kemudian siapkan alat tulis untuk mencatat, dan kita mulai bongkar sepeda motornya. kita akan mulai buka, ini bagian tutup magnet disini, terima kasih telah menonton! kita juga buka bagian busi, ya, kita juga buka bagian busi, ya, tidak ada kompresi, ya, magnet yang sudah kelihatan, ya, ini rotor magnet, kemudian ini sprocket camshaft, ya, di sini ada, ya, di sini ada clap intake, clap exhaust, ya, kita akan baca bagaimana cam motor standar ini. di sini saya menggunakan masking tape, ya, untuk memberi tanda pada bagian rotor magnet ini, supaya kelihatan, ya, lebih jelas posisi titik top dead center, dan juga saya beri tanda di sini, bagian bottom dead center, ya, titik mati bawah, ya, baik, sudah terbuka semua bagian-bagiannya, sekarang kita, ini saya berikan tanda, ya, top dead center, garisnya ini lurus dengan garis tanda di sini, kemudian pada bagian ini, ya, di sini pun tandanya sesuai dengan tanda di sini, ya, ini adalah posisi kedua buah katup, baik intake maupun exhaust ini tertutup, ya, posisi tertutup keduanya, ya, 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian belakangnya saya berikan magnet disini kita akan pasang disini keuntungannya dengan alat ini adalah kita tidak perlu pasang jarum jarum 0 untuk seperti pada degree wheel yang manual untuk alat ini kita paskan pada TDC kemudian kita tekan 0 nya ya ini sangat sensitif ya jadi coba mungkin lebih kelihatan kalau lampunya nyala ya kita udah dapat ini 0 ya disini 0 top dead center ya tampak disini 0 kemudian kita akan putar ini camnya standar sebelumnya saya udah coba untuk membaca pada bukaan 1mm tapi ternyata camshaft ini terlalu sedikit overlapnya jadi untuk saat ini saya membacanya mulai bukaan setengah milimeter ya jadi ini nanti akan berputar kita masuk ke langkah kompresi ya maaf langkah tenaga disini ya terjadi pembakaran meledak ya kita lihat ya berganti setelah 90 derajat dia akan dari 90 menuju 0 ini titik mati bawah ya titik mati bawah saya ada tandanya disini angkanya agak bergerak-gerak tapi ini 0 ya disini 0 berarti kita ada di posisi titik mati bawah nah setelah selesai langkah tenaga disini ada langkah buang nah kita siap-siap ini mau menuju intek membuka intek membuka saya saya bukaannya pada 0,5 mili saya bukaannya pada 0,5 mili iya di sini jadi kelihatan disini ini mau menuju titik mati atas belum sampai belum sampainya berapa ini 4, tangan saya bergerak 4, 4, 6 ya jadi 4,6 disini sedangkan pada dial ini terbuka mulai terbuka pada 0,5 milimeter ya di sini saya catat intek mulai terbuka pada 4,6 derajat sebelum titik mati atas ya TDC intek akan terbuka terus terus terbuka langkah hisap ya terus sampai titik mati bawah ya masih terbuka tapi udah mulai langkah menutup ya kembali lagi kita akan catat pada bukaan bukaan katuk masuk 0,5 mili ya di dial gate sudah nampak tinggal kita lihat disini ya jadi setelah titik mati bawah dia mulai kembali menutup itu pada 32 derajat koma 3 ya jadi dia mulai tutup katup masuk ini pada 32 koma 3 ya kita sudah dapat untuk katup masuknya sekarang kita bergerak pindah ke katup buang ya Ya kita lihat disini ya posisinya 0 ya top dead center kemudian di exhaust juga sudah kita pasang dial gagenya kita mulai langkah tenaga terus sampai menjelang titik mati bawah ya nampak nampak sudah mulai buka kita akan baca di bukaan 0,5 mili di dial nampak 0,5 mili sedangkan disini 38,8 jadi katup buang sudah membuka 38,8 sebelum titik mati bawah ya sebelum titik mati bawah dia sudah terbuka lanjut terbuka terus kemudian ini langkah buang setelah titik mati bawah piston akan naik langkah buang lanjut terus Oh iya berputar derajatnya ya kita lihat nah mulai nutup ini masuk titik mati atas iya titik mati atas 0 katup masih terbuka iya ini overlap ya dimana katup buang dan katup masuk sama-sama terbuka nah kembali kita ukur di posisi bukaan 0,5 mili 0,5 mili setelah titik mati atas ya disini ada angka 9,3 derajat ya jadi bukaan katup eksos pada bukaan katup eksos pada 0,5 mili adalah 9,3 derajat ya dia menutup 9,3 setelah titik mati atas demikian cara bacanya ya jadi sangat mudah oke teman-teman ini saya perlihatkan bagaimana digital inclinometer ini saya putar mulai dari titik mati atas ya ini 0 nah kita gerakan ya derajatnya bertambah sesuai dengan posisi dan kemiringannya ya ini 45 derajat kemudian masuk ke 90 derajat pertama ya nah disini dia angkanya berbalik setelah 90 ya supaya tetap mudah dilihat ya dari 90 dia akan mengecil ya dari kalau posisi jam 9 ya turun ke jam 6 ini angkanya mengecil karena dia dari 90 derajat menuju 0 derajat nah 0 derajatnya ini adalah titik mati bawah titik mati bawah ya titik mati bawah ya sedikit lagi kita mencapai iya ini titik mati bawah ya kemudian dia akan membesar lagi dari 0 menuju 90 ya menuju 90 60 ya di sini ya dia berbalik angkanya kembali seperti semula menuju titik mati atas ya kembali lagi sedikit lagi Hai perlahan Hai saya juga sambil lihat tandanya ini di atas iya ini pas Hai ih hai 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 Oke kita hampir kembali ke 0 lagi ya Semoga bermanfaat Terima kasih